Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan menonton oleh Astri Yuliana Dewi dari KDPKM I1A Sekarang ini kita akan membahas tentang konsep diri dalam studi filosofat Nah, dalam studi filosofat tersebut konsep diri sebagai menjadi dua, yaitu diri sebagai tentra personal dan diri sebagai fungsi organisasi Pertama, kita akan membahas tentang konsep, apa itu konsep? Konsep adalah berasal dari bahasa latin yaitu konsep yang artinya suatu yang dipahami menanggungkan terdiri yaitu pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri pandangan tersebut bisa berubah fisik karakteristik dan juga motivasi diri Nah, dari itu dan itu semua hanya diri kita sendiri yang dapat mengetahuinya Oke, konsep diri dalam ilmu dalam jangkat akademik sangat terkaitannya dalam psikologi dan kasawat karena tajuan ini kita diadak menanggungkan diri sendiri sebelum melihat orang ataupun semua mahluk selalu Anda pun dapat mengetahuinya mengetahuinya Anda sendirilah yang benar-benar memiliki kesadaran Anda Tahu maksudnya yang dimaksud dari sini adalah maksudnya itu hanya hanya kita sendiri yang mengalami apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan tidak mengetahuinya apa yang kita lihat itu bisa dilihat orang lain dan apa yang kita rasakan itu bisa dilihat orang lain mungkin kita dapat mengatakan bahwa aku sedang sakit gigi padahal iya benar kita itu sedang sakit gigi namun kita hanya tidak mengetahuinya oke kali ini kita akan membahas tentang diri sebagai sentral persona diri diri merupakan sentral dari persona ataupun personal dari diri kita sendiri sentral atau sentral memiliki inti pus yaitu pusat dan tengah dan sedangkan person yaitu memiliki inti yaitu orang pribadi dan juga sendiri diri sendiri jika disentralisasi dari interaksi antara personal dengan orang lain maka orang atau benda berperang dalam pembicaraan yaitu pertama person pertama yaitu adalah pembicaraan person kedua adalah orang yang diajak bicara sedangkan person yang ketiga adalah orang yang dibicarakan sekarang kita masuk ke dalam diri sebagai fungsi organisasi fungsi organisasi disini memiliki arti yang sangat luas karena sehingga makhluk personal manusia juga termasuk makhluk sosial atau makhluk yang berhubungan berinteraksi berkomunikasi dan juga bertingkah langsung dengan makhluk-makhluk lain atau manusia-manusia lain atau orang lain fungsi organisasi disini menjadikan manusia sangat utuh dan sempurna dengan makhluk lainnya ada intinya ada dua inti pada diri manusia yaitu inti internal dan juga diri eksternal inti diri internal meliputi diri tingkat laku diri identitas dan juga diri penilaian mungkin sampai disini dulu kebahasan kita kali ini kalau kalian suka jangan lupa like dan komen dan juga subscribe sampai bertemu lain kali dan juga terima kasih Terima kasih.